Tiga hal harus tersedia sebelum Presiden pindah ke IKN. Pemerintah tolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden. Kesehatan korban Smart Air semakin stabil. Selamat malam pemirsa. Rangkaian kabar tadi telah kami siapkan untuk Anda dalam Kilas Nusantara Malam edisi Rabu 13 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Hilary Pasulu. Kita awali kabar malam ini perihal Ibu Kota Nusantara, IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono merenggaskan ada tiga infrastruktur yang harus tersedia sebelum Presiden pindah ke IKN. Yaitu ketersediaan air, operasional bandara, dan jalan tol. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan ada tiga hal yang perlu dipastikan tersedia sebelum Presiden Joko Widodo resmi mulai bekerja dari Ibu Kota Nusantara, IKN. Dijumpai usai rapat internal bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 13 Maret, Basuki mengatakan ketersediaan air serta operasional bandara juga jalan tol menjadi faktor penunjang yang perlu dipastikan. Ada pun pihaknya menargetkan seluruh sarana dan prasarana tersebut rampung pada pertengahan 2024, dengan rincian ketersediaan air pada bulan Juni, serta jalan tol pada bulan Juli. Air port sekitar Juli bisa, sehingga itu, karena kalau ada air port ada tol, nggak ada air, nggak bisa. Jadi pertama air dan air port, insya Allah Juli sudah siap, makanya nanti 17 khususan, insya Allah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana. Selain itu, Menteri PUPR juga sempat mengungkapkan terkait pembangunan Istana Wakil Presiden, yang menurutnya baru akan dibangun. Hal itu terkait rancangan gedung yang berubah, karena adanya revisi. Dari Jakarta, Arya Sindyara Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah menolak pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta ditunjuk oleh Presiden. Untuk itu, posisi gubernur dan wakil gubernur akan tetap dipilih melalui sistem pilkada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, korban kecelakaan pesawat Smart Aviation Air, pilot M. Yusuf, kini semakin membaik. Perhari ini, ia sudah dapat kembali ke rumah, namun tetap harus menjalani perawat jalan. Perkembangan kondisi kesehatan korban pesawat Smart Aviation Air yang dirawat di rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Haji Yusuf SK, kini sudah dapat menjalani rawat jalan. Kesehatan dari korban pesawat Aviation Air, yakni pilot M. Yusuf, sudah semakin membaik dan dapat berkomunikasi dengan lancar. Saat ditemukan, korban mengalami cedera kepala ringan dan terdapat luka terbuka di kepala sehingga harus dilakukan operasi. Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf SK Tarakan, Dr. Ronald, Rabu 13 Maret menjelaskan, korban sudah dapat dipulangkan hari ini, namun akan terus dipantau melalui rawat jalan. Kondisi kondisi stabil, pagi ini baru selesai dari sana, kondisi kondisi stabil, pasien sadar baik, komunikasi lancar, telurankan juga dari keluarga ini. Rencana dari, sudah boleh dipulangkan. Oh, sudah besar. Rawat jalan atau seperti apa? Rawat jalan. Nanti, dok berikutnya, nanti kontrol rawat berada juga. Menurutnya, sudah boleh dikawal jalan. Ronald menambahkan, selain penanganan terkait luka, korban juga telah mendapatkan penanganan psikiater untuk mengobati trauma yang dialami. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, tim kantor berita antara mewartakan. Pemirsa usai sudah kilas Nusantara hari ini, simak terus informasi terkini lainnya di lamanantaranews.com, Youtube Antara TV Indonesia dan media sosial at Antara TV. Terima kasih telah menyaksikan kilas Nusantara. Selamat malam dan sampai jumpa.